Pemirsa dapat saya kabarkan satu hari pascah kebakaran Hotel Novita Jambi. Nah ini pascah kebakaran beginilah kondisi Hotel Novita Jambi di mana kebakaran terjadi Senin Subuh sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pascah kebakaran berbagai tindakan dilakukan oleh berbagai pihak. TNI, Polri dan juga pihak Pemadam Kebakaran. Selain personil yang berjaga di lokasi juga ada armada dari Polri dan juga armada dari Pemadam Kebakaran. Upaya pengamanan selain melakukan pengamanan penempatan personil di setiap sisi juga ada armada yang dipergunakan untuk mengantisipasi apabila terjadinya api lanjutan. Sekaligus armada ini dipergunakan untuk melakukan pendinginan di dinding bangunan dan lokasi sekitarnya. Nah inilah bentuk dari pascah kebakaran. Ada puing-puing kaca, puing-puing kaca dan puing-puing runtuhan bangunan dan juga tanaman di sekitar Hotel Novita Jambi tanpa rubuh yang sengaja dirubuhkan untuk waktu pemadaman kemarin yang dirubuhkan agar petugas dapat bekerja dengan maksimal. Bapak saya kata juga ini merupakan bagian dari aparat kepolisian yang berjaga di lokasi kejadian tepatnya di pelataran Hotel Novita Jambi baik dari Primo dan juga Sabara berjaga-jaga di lokasi ini. Dan juga dibantu oleh aparat TNI dari Korep 042 Garuda Putih beserta gejaran. Ini juga untuk dari penjagaan dari petugas pemadam kebakaran Kota Jambi yang bersiaga di lokasi sejak tadi malam bersama TNI dan Polri. Nah saya dapat kabarkan juga bahwa sejauh ini api telah berhasil dipadamkan di mana api terjadi di lantai 4 Hotel Novita Jambi selanjutnya api meluas merambat ke setiap bangunan di hotel tersebut bahkan mal matahari yang berada tepat di belakang hotel tersebut menjadi dampak artinya tukut turut terbakar. Nah ini saya kabarkan juga bahwa selang dari petugas pemadam kebakaran Kota Jambi sudah berada di dalam ruangan di mana penjagaan ini itulah seperti yang saya kabarkan tadi untuk melakukan pendinginan ruangan demi ruangan di hotel berbintang ini dan juga sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya api lanjutan. nah ini merupakan bagian dalam Hotel Novita Jambi tempatnya di lobby hotel yang merupakan lobby hotel Novita Jambi nah ini bagian bukan sebagai tempat asal api di mana sejauh ini asal api diketahui dari kepolisian dan juga pengakuan dari pihak hotel berasal dari lantai 4 apakah asal pemicu terjadinya api masih dalam penyelidikan oleh kepolisian di mana kepolisian saat ini selain Polda Jambi selain Polda Jambi penanganan dilakukan oleh laboratorium forensik dari Polda Sumatera Selatan ikut membantu penanganan di mana pengamanan pengusutan ini selain dilakukan oleh Polda Jambi atau pemerintah Jambi dibantu oleh tim lapor Polda Susial pengamanan cukup ketat diberlakukan oleh Polri baik secara terbuka dan tertutup selain melakukan pengamanan bangunan juga Polri melakukan penyelidikan ke luar untuk mencari asal-usul perkara ini terjadi rintikan air masih terjadi yang mana rintikan air ini sisa dari air yang tertampung di bangunan di kalah pemadaman dari Senin pagi hingga malam hari dilakukan oleh Polri bersama Teddy dan juga pemadaman kebakaran dan juga pihak lainnya ini laporan saya dari Hotel Novita Jambi Doli Maulana Jambi TV Terima kasih telah menonton!